Ayo berkurban tanpa batas Global Kurban dari ACTI Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dermawan senang sekali bisa berjumpa lagi Dalam program Humanity Update bersama saya Sabrina Salim Setiap harinya Humanity Update akan menyampaikan informasi-informasi seputar dunia kemanusiaan Kita masuk ke informasi pertama Pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai berdampak pada berbagai sektor kehidupan Salah satunya adalah sektor ekonomi yang kian memburuk Untuk itu Global Wakaf ACT kembali menguatkan perjuangan pelaku usaha kecil dan mikro melalui program Wakaf Modal Usaha Mikro Indonesia Ada cabai, bawang, jahe, lengkuas, tepung, kacang, ada ikan, sama daun kunyit Bikin produksi raki Kalau orang Padang namanya raki Dari 2010 Biasanya kan ini untuk oleh-oleh sama orang banyaknya Sekarang kan berpergian itu dilarang Makanya tidak terlarang di jalan Pemasarannya paling banyak itu paling lancar itu di toko oleh-oleh Kalau sekarang kadang-kadang sehari dua kilo Kadang sekali dua hari dua kilo Kalau sekilo biasanya kalau untuk isi 10 berarti 20 bukus Kalau sekilo Kalau sebelum covid Pemasarannya itu lancar gitu Kalau semenjak covid ini agak susah jalan Kan saya ada beberapa toko kan Jadi misalnya satu hari itu ditargetkan Untuk pemasaran ada lima toko gitu Nanti untuk besoknya lima toko lagi Tapi di lain tempat lagi dimasukin Hari berikutnya juga di lain tempat lagi Dari sayanya lah ke 8 ribu biasa Tapi toko menjauh 10 Sebenarnya udah mesti naik sebenarnya harga Cuma karena susah jalannya Sekarang dia takut naikkan harga gitu Kalau nanti takutnya gak jalan Makanya dia biarin aja harga segitu Tapi ya untungnya kan jadi minim Ya gak apalah yang penting kan jalan gitu Untung semenjak covid ini Kaling satu bulan itu Satu juta Untung bersih ya Paling satu juta Paling tinggi satu juta lima ratus Sudah paling tinggi sekarang Kaling satu juta Itu pun kadang-kadang kurang dari satu juta Itu hitungan yang didatas Ya seperti biasa lagi gitu Jalan apanya Biasanya kan lancar Banyak permintaan Banyak orderan kan Bangunnya seperti itu lagi gitu Semenjak covid ini kan Memang jauh kali Orderan itu benar-benar gak ada gitu Saya berterima kasih sama ACT Dengan bantuan modal usaha yang diberikan Mudah-mudahan dengan modal usaha ini Usaha saya bisa bangkit lagi Dan sekarang saya dibantu Mudah-mudahan kedepannya Saya bisa membantu yang lain Beralih ke informasi lainnya Kali ini saya ingin mengajak sahabat dermawan Untuk melihat kisah inspiratif Yang datang dari Pulau Bangka Kabupaten Kepulauan Bangka Belitung Kholili Kholili seorang petani yang memiliki kepedulian tinggi terhadap dunia pendidikan Bertekad ingin mendirikan sebuah pesantren untuk keluarga desanya Niat baik ini pun mendapatkan dukungan dari Boeing Community Investment Serta aksi cepat tanggap Yang ikut membangun gedung baru untuk pesantren ini Hampir keseluruhan di keluarga kami khususnya Orang tua saya itu menyoklahkan Atau dari segi belajarnya Semuanya ke agama Jadi karena dilihat oleh orang tua saya ini Kita ini semuanya ke agama semua Istilahnya faktnya tersendiri itu ke agama semua Nah terpikirkanlah oleh kita punya orang tua Untuk membangun sebuah pesantren Karena itu tujuannya untuk agama Saya selaku orang tua sudah bilang sama anak saya Bapak tidak akan meninggalkan satu pohon pun untuk kamu Nah itu pesan saya dulu Siapa yang kuat untuk ilmu itulah harta Bapak Bapak tidak akan meninggalkan Maksudnya kita tidak akan bagian ini harta itu untuk anak ini Enggak Enggak pakai Pokoknya yang penting siapa yang kuat untuk ilmu itu yang banyak dapat Jadi karena sudah terbentuk untuk dari segi awal belajarnya begitu Nah terus jadilah ke depannya pengennya dibikin pesantren Karena kami basicnya kami jalurnya kami ke agama Makanya orang tua pengennya kami itu ke agama Untuk memajukan anak-anak bangsa kita terutama di segi agama Karena kemarin-kemarin itu ya Bukit 2000 ke bawah itu kan Saya itu pernah banyak juga berjalan terutama di bangka ini Jadi dalam keadaan saya melihat itu Anak-anak itu banyak yang artinya minum apa-apa Maka disinilah jadi saya itu sangat bergerak Untuk menunjukkan agama yang sebagaimana itu Kalau pekerjaan sehari-hari Tani juga kok Tani juga Kalau sekarang ini jadi sini terus Bangun ini Kita kan siang malam bangun terus Kita sendiri yang kerja Ada juga anak buah Ada orang dua Tiga gitu Jadi kita bangun terus Siang malam Tidak seperti nganyem besi ini malam-malam Alhamdulillah ya Dengan awalnya kita berjalan Awalnya sih Kita mesti sempat ragu ya Sepat ragu Ini dana dari mana Kita hanya sekedar istilahnya Biaya pribadi gitu kan awalnya Tapi alhamdulillah dengan terbangun Dari mulai fondasi Awal dari donatur pribadi Satu semen Dua semen Satu ribu Dua ratus ribu Ada Nah Kemudian datanglah si ACT Datang ACT Alhamdulillah ACT langsung nih Satu bidung Alhamdulillah Alhamdulillah Kita Indonesia Itu lebih banyak Dari negara-negara lain Tentang masalah keagamaan Seperti pesantren Lebih banyak Bahkan mungkin yang saya temui Kayak di Palu saja Itu cabangnya sudah sampai ribuan Alhamdulillah kita sekarang Walaupun kita ekonominya Indonesia termasuk di bawah masih ya Tapi alhamdulillah Dari segi keagamaan terus meningkat Alhamdulillah Makanya Dengan begitu Saya sangat berharap Keseluruhan pesantren Atau apa Bisa membaur Atau bisa istilah katanya Saling terikat Nah Supaya apa Jadi yang kita tahu Ternyata Islam itu begini loh Nah Begitu Kita harus Adab Ahlak dengan ilmu Itu harus nyatu Sahabat dermawan Terima kasih telah menyaksikan Humanity Update Kali ini Ayo Bantu UMKM Indonesia Dengan wakaf terbaikmu Melalui tautan IndonesiaDermawan.id Garis miring WMUM Untuk Bangsa Saya Sabrina Salim pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak mengatakan Pandemi membatasi Kurban dulu semarah kini lebih sepi Sekat-sekat wilayah pun tak bisa dilalui Saudara yang menikmati tak sebanyak dulu lagi Niat berkorban ada Tapi apa daya tak mampu beli Namun ternyata batas itu lebih banyak di dalam diri Merasa cukup satu kurban saja Meski harta mencukur Padahal Rasulullah SAW pernah berkorban seratus unta Nabi Ibrahim AS berkorban seribu domba Tiga ratus sapi dan seratus unta sekaligus Ayo dobra kebiasaan lama dengan berkorban tanpa batas Terobos kesulitan Muliakan jutaan saudara di Indonesia hingga penjuru dunia Raih keberkahan tanpa batas Bersama Global Kurban